LPSK tolak berikan perlindungan kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati gara-gara hal ini. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mengikuti channel kami dan kami akan terus menyajikan berita update setiap harinya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ketua LPSK Hasto Admojos mengatakan, keputusan tersebut diambil lantaran Polri menyetop penyidikan laporan dugaan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan ini dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Setelah status kasus Putri, jelas ya tentu saja LPSK tidak bisa memberikan perlindungan karena status hukumnya jadi membingungkan ini. Apakah Ibu PC itu korban atau dia berstatus lain, ucap Hasto kepada media Sabtu 13 Agustus 2022. Hasto menduga Putri Chandrawati memiliki status lain selain korban maupun saksi pelecehan. Sama seperti keterangan polisi, meyakini kasus pelecehan terhadap Putri tidak ada. Sedangkan dalam laporan yang dilayangkan ke Polres Jakarta Selatan, Putri melaporkan diri sebagai korban pelecehan. Kemungkinan besar tidak diberikan perlindungan karena kasusnya sendiri tidak ada. Jadi pidananya tak jadi, pidananya kan tidak ada itu. Tindakan pidana yang dia laporkan di mana dia mengaku sebagai korban itu tindak pidananya tidak ada. Jadi tentu LPSK tidak bisa memberikan perlindungan. Sebelumnya diberitakan, Polri menghentikan laporan terhadap Brigadir J atas kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo. Dirti pidum baris krim Polri Brigjen Andirian menjelaskan bahwa setelah melakukan gelar perkara, tak ditemukan tindakan pidana terhadap laporan dugaan pelecehan seksual. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore perkara ini, kita hentikan penyidikannya. Karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Dirti pidum baris krim Polri. Brigjen Andirian dalam konferensi pers 15 Polri Jumat 12 Agustus 2022. Di sisi lain, usai melakukan pemeriksaan kepada Ferdi Sambo, Komnas HAM menemukan fakta terbaru sebelum terjadinya pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menyebut telah mendapatkan rekaman video dengan durasi panjang berkisar lebih satu jam. Komnas HAM menyebut bahwa sebelum eksekusi Brigadir J, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, terlibat pembicaraan empat mata dalam kurang lebih satu jam. Pembicaraan tersebut rupanya sangat berpengaruh terhadap peristiwa yang menewaskan salah satu ajudan Ferdi Sambo itu. Ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo, sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa di TKP, Ujar Khairul Anam dalam siaran pers Jumat 12 Agustus 2022. Meskipun mengungkapkan fakta terbaru, Khairul Anam enggan membeberkan lebih detail terkait isi percakapan antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Di samping itu, Komnas HAM baru saja selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan Yosua Huta Barat, yaitu Ferdi Sambo dan Dimako Brimov. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ferdi Sambo mengakui bahwa dirinya adalah aktor utama dari tewasnya ajudan Putri Chandrawati itu. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini, Ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam siaran pers Jumat 12 Agustus 2022.